Intro Saudara Saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Caranya Bertindak Kasih? Yang berdasarkan pada Injil Mateus bab 5 ayat 43-44 dan ayat 48 Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara Saudari Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada banyak pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kotbanya di bukit kepada orang banyak Salah satu pesannya akan kita simak bersama dalam firman hari ini Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan baik Serta menurunkan hujan bagi orang benar dan salah Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna Saudara-saudari terkasih Dalam firman pada hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana caranya bertindak kasih Setidaknya ada empat tindakan kasih yang dapat kita lakukan Yaitu 1. Mengasihi musuh 2. Mendoakan sesama yang sudah melakukan penganiayaan 3. Memberi salam kepada semua orang 4. Terus belajar menjadi sempurna 5. Keempat tindakan kasih mengandung tantangan terhadap musuh Pastilah batin kita bereaksi benci 6. Terhadap orang yang menganiaya Pastilah kita enggan mendoakannya Demikian juga dalam memberikan salam Tidak kepada semua orang hati kita spontan terdorong untuk mengucapkannya Belajar menjadi sempurna memang tidak ada berhentinya Sehingga kita seringkali merasa kelelahan dan berhenti melakukannya Benang merah dari keempat tantangan itu adalah sikap reaktif mengikuti keinginan sendiri Saudara-saudari terkasih Bagaimana caranya memutus mekanisme otomatis di dalam diri kita? Pertama-tama kita perlu sadari Bahwa mekanisme otomatis itu Bekerja sebagai benteng untuk melindungi diri kita dari ancaman bahaya Mengamati mekanisme otomatis dari benteng pertahanan diri Membuat kita bisa melihat bahwasannya kita sudah aman terlindung Dan dapat mengintip ancaman bahaya dari balik benteng secara lebih leluasa Puji syukur kepada Allah Hanya oleh karena restunya lah Kita dapat berlindung di balik benteng pertahanan diri ini Lalu selanjutnya Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kedua Berpusat pada prinsip utama di dalam hidup Yaitu cinta kasih Kita bisa memulainya dengan berdoa Baik untuk sesama yang telah membuat kita merasa terancam Maupun untuk diri kita sendiri Misalnya seorang anak yang mengalami luka batin oleh perlakuan orang tua Sehingga sulit menghubungi orang tuanya Kini yang sudah lanjut usia Dapat menyatakan dua doa harapan Yaitu bagi orang tuanya maupun bagi dirinya sendiri Saudara saudari terkasih Bagi orang tuanya Anak itu berdoa begini Ya Bapak Saya merasa malas dan unggan Menghubungi kedua orang tua saya Yang sudah lansia Karena memang inilah akibat Dari perilaku mereka yang membentuk saya Menjadi seperti yang sekarang Mereka egois Mengikuti keinginannya sendiri Sehingga saya sebagai anak Jadi merasa terlupakan Dan tidak diutamakan Saya berharap agar mereka sadar Dan kembali fokus Mengutamakan keluarga Saya mohon Kabulkanlah doa ini Ya Bapak Sementara untuk dirinya sendiri Anak itu pun lanjut menuturkan doanya Ya Bapak Saya merasa lelah Karena di satu sisi Saya rindu Dan ingin menghubungi kedua orang tua Namun di sisi lain Saya masih malas dan enggan Menghubungi mereka Sehingga energi saya Seperti terbelah dua Dan berputar-putar di tempat Saya berharap Untuk bisa melepaskan Rasa malas dan enggan Yang ada Agar secara bulat hati Mampu memulai langkah Untuk menghubungi Kedua orang tua Saya mohon Kabulkanlah doa ini Ya Bapak Setelah berdoa Anak itu pun lega Karena sadar bahwa sesungguhnya Orang tua sudah berubah Sesuai harapannya Ia lalu fokus menghubungi mereka Sekedar menyapa dan bersalaman Maukah saya berhenti sejenak Untuk berdoa dan menyapa sesama Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Atas ajaran kasihmu Dalam firman hari ini Kami sadar Bahwa meskipun ingin Namun kami masih terhambat Untuk mengasihi sesama Yang telah melukai batin Kami mohon Tuntunlah kami Untuk melepaskan keberatan Yang menggelayuti hati Bimbinglah kami Untuk fokus Memulai kontak dengan mereka Dan memberikan diri kami Yang terbaik Untuk membahagiakan mereka Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih